hai hai kembali lagi dengan saya di maba coding nah setelah kemarin kita di seri sebelumnya kita membahas tentang HTML sederhana yaitu yang tentang hello world nah di seri yang kedua ini kita akan membahas tentang macam-macam tag HTML kemarin kita juga sudah nyium dikit tentang tag HTML hal itu apa aja nah sekarang di sini kita akan membahas bersama tentang apa sih itu tag HTML dan macam-macam itu apa oke langsung saja ini adalah beberapa yang mau kita bahas di seri kali ini ada untuk garis ganti baris teks tebal paragraf heading teks miring subscribe superscript terus ya inilah oke langsung saja nggak usah lama-lama kita masuk ke teks editor kalian masing-masing di sini saya menggunakan sublime text ya karena kan kemaren kita sudah pakai aku sudah pakai Visual Code Studio sekarang aku pakai sublime text biar ngerti lah oh kayak gini perbedaannya gitu walaupun sebenarnya sama tapi ya kita coba-coba aja yang pertama kita buka folder latihan HTML-nya kita latihan lalu kita buat lalu kita bikin file baru ya kita bikin file baru dengan cara ketik ctrl n yang belum muncul ctrl n ini terus kita save dulu aja ya apa namanya file-nya ini dengan cara ctrl s lalu kita masuk ke latihan HTML ini terus kita tulis kasih nama yaitu latihan 2 titik HTML save oke kita udah masuk nih nah yang kedua kita bikin tag HTML-nya seperti biasa HTML oh nggak bisa kita bikin misalnya kita bikin judulnya dulu kita bikin judulnya dulu dengan cara h1 ya biasanya h1 kita bikin judul misalnya percobaan menggunakan HTML kita tutup pasti inget ya kalau tag pasti ada tag membuka sama tag menutup oke lalu kita cek dulu hasilnya seperti apa kita save kita refresh oke berhasil ya sorry nah berhasil ya lalu kita tambahin kata-katanya kita tambahin paragraf di bawahnya ini kita bikin sebuah kayak misalnya artikel gitu ya kita tambahin di bawahnya judul kita biasanya kalau ada judul ada artikel artikelnya misalnya kita pakai paragraf kita pakai tag P oke kita misalnya artikelnya kita ambil dari website ku website ku ini kita ambil misalnya dari sini sampai sini aja kita copy biar nggak kelapaan ngetik lalu kita pastel terus kita kasih tag berutup ini tirapin aja nah seperti ini kita save kita cek coba nah berhasil kan kalau kayak gini kan masih kayak berantakan ya nah kita coba kasih gadis bawah di sini antara untuk membataskan antara judul sama isi artikel itu paragraf di bawah itu nah cara ngasih membatasnya kita bisa pakai HR nah yang horizontal bawah itu dengan cara gimana dengan cara gimana dengan cara kita kasih HR di bawah H1 ini save refresh nah nih ada membatasnya kan itu yang dinamakan pembatas horizontal kalau bahas aku pembatas horizontal nah lalu kita coba cek lagi nih kita sudah bikin kayak gini kita besarin ya kita bikin kayak gini lalu kita mau bikin apa lagi ya misalnya aku mau ngasih pentegasan kalimat penegasan biasanya kalau kalimat penegasan itu biasanya kasih bold warna tulisannya di tebelin misalnya aku mau nebelin bagian mana kita mau bikin tebel di bagian nah ini pasti jangan fasilitas yang wabak kampus berikan dalam ini tidak main-main loh nah ini di bagian ini sampai terakhir ini aku mau nebelin nah caranya gimana caranya kita buka teks editor lagi bagian kita cari kalimat yang tadi nah ini kalimat fasilitas ini sampai low ini oke ini mau kita tebelin berarti kita nambahin tag namanya b atau bold oke dengan cara kita buka tag pembukanya di depannya kalimat yang mau kita tebelin dengan ketikan b ini tag b lalu kita tag in penutup di bawahnya ini yang terakhir ini tag penutupnya di kalimat yang terakhirnya yang mau kita foldin nah gitu lalu kita save lalu kita refresh nah dia akan double kan fold kan udah tebel kan lalu mau tak tebelin lagi masih dalam artinya mau tak tekesin lagi dengan cara apa dengan cara kasih garis bawah udah tebel dikasih garis bawah pakai caranya pakai tag i atau m untuk oh sorry sorry underline ya kalau garis bawah itu berarti u underline atau enggak ins nah kita coba aja di bagian fasilitas ini ya dari sini sampai sini selain aku mau ngasih durf tebel aku mau ngasih underline atau garis bawah dengan cara kita kasih tag u atau ins sama aja tapi lebih gampangnya kita kan mesti ingatnya underline depannya u ya berarti kita pakai tag yang isinya u gitu gini terus kita kasih tag penutup lagi di depannya tag penutupnya b atau enggak di belaling belakangnya kalimat yang mau kita kasih u oke kita kasih tag penutup nah seperti ini save terus kita refresh nah dia akan seperti ini dia akan bold ya oh kalau misalnya mau dibikin garis miring gimana kata-katanya mau digaris miringin kok garis miring ya maksudnya kata-kata dimiringin sorry dikasih miring misalnya ee PTN impian PTN impian ini mau digarisin miring itu gimana untuk garis miring kita menggunakan tag namanya i atau m kita buka code editornya nah ini kita nyari kalimat yang mau digaris eh kok garis lagi mau kita miringin nah ini kalimat ini kan PTN impian ya sama seperti kita ngasih tag yang bold atau enggak underline kita kayak gini aja i atau in i atau em maksud i atau em tapi kita pakai i aja ini juga kasih penutup kita save refresh nah dia miring kan mau di bold lagi kak ya udah sama aja kayak tadi hehehe gak usah ya nih udah ada garis miring dikasih tebel dikasih garis bawah lalu mau dikasih apa lagi ya biar bagus kalau misalnya hmm oh nih kita masuk text yang lain lagi kita ngasih paragraf baru lagi misalnya kita ada paragraf matematika nah kalau kita mau nulis matematika biasanya paragraf matematika seperti ini matematika dan kimia jadi hehehe x kimia jadi gini jika x pangkat 2 adalah ee dari senyawa h2o 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 o nah gini di save kan kalau masih seperti ini kan masih tulisan biasa ya lihat nah masih x2 h2o masih biasa tapi kalau mau kita kasih x2 nya dikasih di atas dan kecil dan h2 2 nya mau kita kasih di bawahnya di bawah h2 kecil nah kita mau ngasih tulisan superscript sama subscript nah superscript tuh yang tulisannya di bawah eh tulisannya di atas ini nah yang di atas gini tuh superscript kalau ee subscript kita yang 2 nya tuh di bawah langsung aja biar gak usah ngawang ngawang kita kasih superscript nya di 2 ini dengan cara sama seperti yang atas tag seperti atas kalau superscript kita pakai tag namanya sup sup nah terus kita tutup di bagian 2 nya seperti ini lalu yang h2o 2 nya yang ini kan mau taruh di bawah atau subscript jadi kita kasih sup untuk yang subscript nya terus sampai 2 ini kita tag penutup nah kayak gini bener kan nih oke di save maka hasilnya seperti refresh nah jadi kan nah ini yang maksud saya yang superscript dan ini yang subscript kan lebih estetik gitu loh biar yang pinter yang seneng-seneng kimia fisika atau matematika yang mau bikin website kan wah gini loh caranya gitu mudah ya emang mudah lalu emm itu sudah oh ya ada bonus nih kalau misalnya kita mau bikin kayak apa ya kurang lebih ya kurang lebih kan kalau di kurang lebih kan berarti kan ada tambah tambah plus sama minus ya kan nah kalau di website tuh gimana kalau di word kan kita bisa buka eh bagian text signs ya kan kalau di word kalau di HTML gimana itu ada karakternya sendiri kita coba ya misalnya h2o pada suhu kurang lebih nah kan nggak bisa kan nah kita untuk mengambil si karakter kurang simbol kurang lebih itu kita pakai karakter namanya seperti ini dan 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 nya seperti ini plus sem plus sem terus jadi koma nah seperti ini ini kurang lebih oke kita pesarin dikit nah ini adalah kurang lebih kurang lebih misalnya 20 derajat celcius 20 derajat celcius kalau derajat berarti kita pakenya sup atau sup sup perskrip atau subskrip maksudku ayo derajat nolnya kan dia ada di atas kan di atas nol ini kan kita pakai sup berarti sup nol gini aja terus menutup nah 20 derajat celcius c save kita refresh aduh kok nggak berubah hmm coba kita cek lagi oh kurang n sorry puluh semen nah kayak gini kurang n kurang lebih 20 derajat celcius nih simbolnya pakai puluh semen puluh semen puluh semen inilah pokoknya ya kamu bisa eh copy aja atau nggak di screenshot aja untuk tek-teknya ini ini bukan tek sih tapi kayak lebih ke simbol sih ya ke karakter sih karakter-karakter khusus sih ya nah ini aku kasih catatan di sini untuk untuk simbol kurang lebih itu menggunakan karakter karakter dan dan plus semen krose semen titik 2 seperti ini ini kita matikan lul,lul,lul sirik nah lul rusorku rade nah ini paham yang kita peritoskan di atas aja Biar Epic hmm disini Nah ini Jadi untuk Karakter kurang lebih Biasanya kita pakai ini Nah lalu Kita mau nambahin apa ini kayaknya Kalau misalnya mau nambahin biasanya kan Dabis judul Kalau kayak gini kan gak enak ya Enaknya kalau misalnya judul Dikasih di center Ya gak? Judulnya dikasih di center Nah cara gampangnya kita tinggal Kasih aja center disini Di judulnya Judul H1 ini Sebelum di atasnya Kita kasih Text center Nah center seperti ini Jadi kayak gini Ini taruh atas lagi Nah Jadinya seperti ini Jadi di center yang mau kita center adalah Judulnya Jadi buka text center Habis itu Duhas atau yang percobaan yang judulnya ini Yang mau kita Jadikan center Habis itu kita tutup Oke Maka hasilnya seperti ini Kita save Kita refresh Nah Dia akan Ketengah Lalu kalau misalnya Nah ini Yang biasanya dia tanya seperti ini Kok kalau misalnya kita gak kasih penutup Tag penutup gimana? Nanti akan berantakan Kita contoh saja satu ini Kita center ini Kita gak usah kasih tag penutup Kita save Nanti Yang tengah Gak hanya ini aja Jadi yang tengah Semuanya Nah seperti ini Jadi si htmlnya itu Dia tidak bisa Membaca kondisi Ini sampai mana Akhirnya Sebelum kita kasih Penutup lah Bahasanya seperti itu Atau gak bahasa gabangnya Aku Aku mau Nyetel lagu Nah Mau lagunya itu Mau sampai mana Kan belum tahu Jadi Sebelum ada perintah Untuk memberhentikan Aku setel terus Sama aja kayak Seperti html ini Sebelum aku kasih tag penutup Dia akan jalan terus Tagnya itu Nah Sebenarnya ini bagus juga ya Jangan-jangan Kita pakai yang normal aja ya Kita kasih tag penutup disini Save Seperti ini Lalu kalau mau dikasih copyright Gimana? Jadi di bawahnya sini Kita kasih hr Terus kasih copyright Di tengahnya Itu gimana? Kan biar Keceh gitu ya Yaudah Kita kasih hr lagi Di bawahnya Disini kita kasih hr Untuk pembatasnya Lalu kita kasih Center Biar tulisannya Di tengah Terus kita kasih P Paragraf aja Lalu kita kasih Copy Copyright Bener gak sih disannya? Right Ya Ya Adekan disini bener Disannya Copyright Biasanya kan ada c Ada simbol c Nah Dalam html Ada karakter lagi Untuk copyright Yaitu Kita pakai Dan copy Dan copy Titik koma Nah ini karakter copyright Karakternya Copyright misalnya Misalnya Mabah Kodi Kita kasih p Penutup Save Kita coba Riff Press Nah Ya kan Copyright Mabah copy Cukup mudah kan? Ini copyright Nah ini Simbol c Nah Mungkin cukup sekian Dari seri Tag html Untuk seri selanjutnya Kita akan membahas Tentang Tabel Kayaknya Atau apa Oke Bagi kalian yang masih Bingung Bisa kalian ulang lagi Videonya Dan bagi yang kalian Ingin pertanyaan Kalian bisa Di kolom komentar ya Tanya-tanya Saling berbagi aja lah Kita Oke Sekali lagi Jangan lupa like Share Dan subscribe Untuk lihat Seri-seri selanjutnya Oke Sampai ketemu Di seri selanjutnya Dadah